Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Situs Beteng, peninggalan kerajaan Majapahit di desa Sidomekar Semboro ternyata kurang terawat. Padahal di tahun 2018 lalu, situs sejarah tersebut sudah dikunjungi oleh Bupati Jember Dr. Faida dan dinyatakan cocok untuk dijadikan destinasi wisata edukasi. Keberadaan situs sejarah peninggalan kerajaan Majapahit di dusun Beteng, desa Sidomekar Semboro ini tampaknya semakin kurang diperhatikan. Padahal jika dilihat dari sejarahnya, situs Beteng ini merupakan warisan sejarah yang sangat berharga. Menurut cerita jurukunci Mbak Ngadul Gani, Prabu Kertabumi atau Brawijaya V sampai tinggal di dusun Beteng, desa Sidomekar akibat perselisihan dengan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Pata. Sehingga perjalanan Prabu Brawijaya V ke arah timur sampai di dusun Beteng, Sidomekar ini. Di dusun yang dulunya belum punya nama itu, Prabu Brawijaya V dengan prajuritnya membangun Beteng Pertahanan. Sehingga sampai sekarang masyarakat menyebut lokasi sekitar ini sebagai dusun Beteng. Berbagai benda sisa reruntuhan khas Majapahit masih bisa ditemukan di lokasi ini. Antara lain, batu bata berukuran besar khas zaman kerajaan, pecahan gerabah kuno, serta lumpang batu dan alu batu yang konon dipakai untuk membuat obat bagi para prajurit. Pohon Langka yaitu Pohon Cemberit dan Pohon Dewa Daru juga masih ada. Di tempat lain, pohon ini tumbuh di Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Mbak, sampai di Juru Gunung, ini berjalanan? Ini berjalanan, Mbak. Ini berjalanan. Mulai berjalanan? Mulai tahun Pitang Pulau Papat. Nanti berjalanan Pakku, ceritaannya berjalanan. Ini berjalanan. Ini berjalanan, sejak zaman alas, tahun 1998, anak orang merantuk ini. Terus ada gudukan-gudukan yang ada. terus ini sejak jaman itu di alas dudukan-dudukan luasnya kurang-kurang lima gitar terus di sekitar itu ada tanduran jeruk kalau di atas kita sampai ada 4 jeruk itu dipanikannya rapapetanya kita mulai, mubeng, gak semulai terus lalu orang itu mau ngomong dengan kocok-kocok ini dan akhirnya ada orang yang menjelak dudukan-dudukan kalau ini botok-botok gede-gede jadi seperti om hambruk tapi penduduknya ada orang yang menjelak enggak alas ya mba? enggak alas enggak alas berapa jauh kelima yang sering merata kalau itu dikejar ke anaknya ke anaknya ke anak patah pertama Melayu di tengger tengger atau di sanggung kalau sahabat tidak mendukung akhirnya merah dan terus berbatangan berbatangan yang sempuruh terus dikejar ini berbatangan itu terus akhirnya berbatangan Sebenarnya Bupati Jember sudah berkunjung ke situs Beteng Sidomekar dan berperan seperti ratu dalam peresmian wisata ini. Namun sayang kondisi di situs Beteng ini justru semakin kurang terawat. Padahal dulunya cukup ramai karena sering ada kegiatan berupa latihan tari, diskusi serta aktivitas edukasi lainnya. Beteng dalam festival Sidomekar ini cocok diputuskan sebagai salah satu destinasi wisata edukasi Kabupaten Jember dan sinergi semua pihak saya yakin dan percaya akan berkembang sangat besar. Dari Semborotim Liputan Jember 1 TV melaporkan.